Jadi R&D-nya kita punya gitu kan, sehingga ke depan Mopnas kita ini benar-benar punya Indonesia. Harapan saya bisa menguasai Indonesian Market tuh 2,5% menurut saya baru scalable lah gitu ya. Tapi di belakang suatu keberhasilan tuh pasti ada jeripaya dan kisah gagalnya, saya yakin itu gitu. Cuma saya harus ngomong jebakan hari itu menjadi salah satu blessing-blessing terbaik buat saya. Semua karir organisasi, olahraga, itu saya dapat dari HIPMI. Ya halo teman podcast, tamu kita kali ini cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup, bahkan menarik banget ya. Karena beliau merupakan pengusaha sukses asal Sumatera Selatan. Please welcome Alvin Kennedy. Thank you Pak Ero. Siap. Ngenyari jadwalnya Bro Alvin, saya makinnya Bro Alvin. Ini cukup susah juga. Kenapa? Karena baru-baru ini beliau dilantik menjadi ketua pengurus pusat ya. Pengurus pusat. Skos Indonesia. Bibi Skos Indonesia. Selain pengusaha dan juga ketua organisasi pusat dari cabang olahraga. Juga merupakan pengusaha sukses dan juga organisatoris. Karena beliau juga merupakan ketua bidang 8 di Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan apa sih sepak terjangnya Alvin sampai bisa terpilih ya kan? Di beberapa posisi-posisi strategis. Kalau saya bilang gitu ya, organisasi pengusaha. Baik juga olahraga gitu kan? Apa aja, tapi sebelumnya. Jangan tegang dong, Vin. Nggak, nggak, nggak. Tenang Pak Ero. Kita nih ada yang namanya Quick Count. Iya. Oke. Quick Count. Eh, sorry Quick Count. Quick Test. Aduh, bawahnya kayaknya masih pilpres nih, Vin. Udah lewat Pak Ero. Soalnya kan saya juga satu tim, Pak Alvin. Ada Quick Test namanya, jadi saya kasih pertanyaan. A atau B? Jawabannya cepet aja. A atau B? B gitu ya. Oke. Alvin Kennedy. Siapa, Ero? Kaya atau ganteng? Kaya. Kaya. Berpengaruh atau banyak duit? Banyak uang. Banyak uang. Konsisten ya, berarti. Oke. Palembang atau Jakarta? Jakarta. Jakarta. Golof atau squash? Kalau sekarang squash. Oh iya, beliau juga ketua Banom Golikmi. Wah, berarti lebih milih squash. Pantesan udah jarang nih kita golof. Kita main lagi nanti. Oke. Otomotif atau kuliner? Otomotif. Oke. Yang pertama mungkin Alvin boleh cerita gitu ya. Apa namanya masa kecilnya Alvin waktu di Palembang gitu kan. Terus ya sekolah, dimana, kuliah, sampai apa namanya bisa menjadi pengusaha di bidang ini. Di bidang otomotif ya kan. Dan juga kuliner. Apa bisa juga ceritain beberapa unit bisnis yang Alvin jalani? Ya jadi mungkin sedikit cerita tentang pribadi saya. Saya lahir di Batu Raja. Batu Raja itu kota kecil ya. Dari Palembang itu sekitar lima jam. Oh lima jam? Lima jam. Jadi bukan di kotanya ya? Kita lahir di anak kampung nih. Anak kampung gitu kan. Di kamupaten. Tapi saya tumbuh besar mungkin dari umur enam tahun itu di Palembang. Oke. Jadi umur enam tahun pindah. Ya sekolah di Palembang. SMP saya ke Singapura. Terus SMA-nya saya di Australia. Terus saya ngelanjutin college di Amerika. Jadi udah cukup keliling Buana juga sekolah aja gitu. Luar biasa. Bahasa Inggris ya kok? Masih ada. Dikit-dikit masih ada. Lalu saya memang cuma lulusan D1. D1? Di US. Di US. Mungkin passionnya bisnis gitu ya. Bukan sekolah gitu ya. Sekolahnya bisnis tapi kan? Marketing. Marketing. Oh marketing. Lalu saya lanjut usaha tuh di Jakarta tuh udah selesai tuh. Selesai satu tahun langsung di Jakarta? Di Jakarta. Sampai akhirnya saya married. Baru saya pulang ke Palembang. Baru saya pulang ke Palembang untuk bantu bisnis keluarga. Oh jadi tuh bisnisnya di Jakarta dulu? Bisnis sendiri dulu Jakarta sendiri. Bisnis sendiri di Jakarta. Apa tuh bisnisnya di Jakarta? Jadi waktu pertama kali saya tetap konsisten di otomotif. Waktu itu kita punya suruh mobil second. Oh second. Nah lalu setelah itu saya punya showroom importer. Showroom mobil CBU. CBU di Jakarta juga? Di Jakarta. Itu marketnya bagus aja? Oh bagus. Bagus. Waktu itu kan booming mobil-mobil import ya CBU seperti Alphard dan lain-lain. Tahun berapa tuh? Tahun 2004 mungkin ya. 2004-2005. Nah saya udah bisnis mobil CBU. Waktu itu kita banyak tuh beli dari Jepang, UK gitu ya. Demandnya juga waktu itu kan lagi hype gitu ya. Lalu setelah itu setelah saya menikah baru saya pulang ke Palembang untuk bantu bisnis keluarga. Sampai dengan sekarang. Begitu Pak RU kurang lebih. Jadi berapa tahun di Jakarta, kemudian usaha itu ditutup baru pindah Palembang? Atau jadi cabang atau pusat aja di Jakarta? Jadi waktu itu saya di Jakarta usaha itu dari 2002 sampai 2009. Sampai 2009. Nah setelah itu saya balik ke bisnis keluarga. Saya ngeliat butuh konsen ya. Jadi saya waktu itu bisnis mobil importnya saya tutup. Oh yang di Jakarta? Yang di Jakarta saya tutup. Tapi kita mulai di Jakarta, kita mulai merambah ke bisnis authorized dealer. Oke. Kalau waktu itu kan hanya waktu di orang tua, hanya di Sumatera Selatan. Nah waktu itu setelah saya masuk, kita mulai kembangin ke Jakarta, ke daerah lain ya. Bahkan sekarang kita punya cabang sampai di Jayapura. Jayapura? Jayapura. Jadi 38 provinsi apa 34? Enggak, dari total mungkin kita punya cabang kurang lebih hampir 50. 50 dealer. Di 20 provinsi. 20 provinsi? Maju motor tuh ya? Maju motor ya. Oke oke. Kenapa memilih bisnis otomotif? Atau karena heritage dari orang? Iya. Sorry, orang tua bukannya properti ya? Karena waktu saya ke Palembang, om mau ketemu Alvin juga gitu. Bapaknya Raja properti di sini gitu. Jadi kan kayak, woy ini nih Rukoya ini nih gitu. Tapi thank you loh. Waktu ke Palembang, siap memilih Alvin langsung jemput. Kita kawal aman ya? Kawal aman aman. Jadi kalau bisnis di Maju Motor Club, memang kita punya dua core ya. Satu di properti, satu di otomotif. Cuma yang saya handle, itu di otomotif. Dan memang saya passionnya di otomotif. Atau ada abang atau adek yang? Saya punya adek perempuan satu. Yang handle properti. Ya, adek perempuan satu yang bantu orang tua di properti. Kalau saya konsisten lah di otomotif. Tapi orang tuh udah punya otomotif duluan ya? Iya, iya. Ya makanya kenapa memilih otomotif? Dan properti. Satu is given ya gitu ya. Mungkin udah main bisnis keluarga. Kedua mungkin passion saya di otomotif. Saya melihat peluang-peluang bisnis otomotif itu di Indonesia masih sangat besar. Oke. Masih sangat besar. Dan mungkin juga ketemu kliknya ya. Waktu saya kembangin otomotif. Ada kliknya lah. Passionnya ada. Kita kembangin terus di otomotif. Jadi karena memang passionnya di situ. Passionnya di situ. Melihat potensi pasar otomotif. Apalagi sekarang kan lagi pameran, IMS, dan lain sebagainya. Potensinya gimana sih? Marketnya gimana sih di Indonesia? Jadi, Bu Reru, otomotif itu potensinya sangat besar ya di Indonesia ya. Sekarang kita itu sudah domestik ya. Domestik itu kurang lebih 1 juta. Kita pernah puncak-puncaknya 1,2 juta domestik. Jadi kita itu sudah paling besar di ASEAN. Secara domestik penjualan. Tapi kalau kita bicara produksi berikut ekspor, kita masih kalah sama Thailand. Kita masih kalah sama Thailand. Jadi kalau bicara produsen terbesar otomotif, di ASEAN masih Thailand. Tapi kita punya pangsa domestik yang terbesar. Nah, tapi pangsa domestik kita ini, kita harus lihat potensi perkembangannya itu masih sangat luas. Jadi dari 1,2 juta pasar otomotif Indonesia, kalau kita punya GDP, seperti Thailand aja. Kita bicara GDP kita seperti Thailand, kita punya domestic market itu akan 2 juta setengah. Double up dari rekor yang pernah kita capai. Kalau sekarang kan 3 juta ya. 2 juta setengah. Dan kalau kita bisa GDP kita seperti Malaysia aja. Malaysia. Kita kan jualan mobil itu kurang lebih hampir 5 juta. Satu tahun ya, domestik market kita. Jadi kita kan memang punya populasi yang besar. Ini all brand kan? All brand. Kita bicara all brand. Potensi market yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu potensi perkembangan otomotifnya masih sangat terbuka luas. Masih sangat terbuka luas. Setengah kita berharap memang ekonomi Indonesia bisa terus membaik, sehingga potensi pasar domestik kita itu besar. Dan juga kita juga berharap, ya kita bisa overtake Thailand ya, sebagai produsen ya, dalam waktu dekat gitu kan. Saya pikir pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi-regulasi yang cukup menarik ya, untuk menarik investasi pabrikan dari luar negeri untuk bikin di Indonesia. Sehingga kita berharap ekspor kita ke depan kita bisa ngalahin Thailand. Kenapa Thailand lebih tinggi secara penjualan daripada Indonesia? Kalau domestik market tidak. Jadi Indonesia itu sudah terbesar. Oke. Tapi mungkin Thailand diuntungkan adalah, waktu dulu banyak pabrikan Jepang itu menganggap basis, sudah berinvestasi duluan di Thailand sebagai basis produksi ekspor mereka. Ya, ya basis ekspor mereka gitu kan. Ya mungkin ada beberapa hal yang waktu itu menjadikan Thailand lebih unggul, seperti regulasi gitu kan. Terus, sarana-prasarana, infrastruktur mereka sudah siap pada saat itu. Tapi kita sudah melihat, 10 tahun terakhir Pak Jokowi sudah membuat infrastruktur kita jauh lebih baik. Karena waktu itu, kalau infrastruktur kita tidak baik, cost of logistic kita itu sangat mahal. Makanya Thailand waktu itu lebih diuntungkan. tapi sekarang saya lihat Indonesia potensi yang besar sangat besar untuk red hand drive market terutamanya pabrikan red hand drive untuk ekspor ke Australia ke Thailand dan negara-negara lain yang red hand drive ngomongin infrastruktur tadi yang menarik nih beberapa orang utamanya di kota-kota besar ya wah ini jalanan macet segala macam ini gara-gara pengusaha otomotif target sales terus ini infrastruktur gimana nih MRT baru satu jalur segala macam, itu gimana tanggapan dari pengusaha otomotif sendiri ada gium masyarakat yang ini gara-gara pengusaha otomotif nih kalau sebagai pengusaha otomotif kita dilema juga kalau kita lihat jalanan macet kadang keki tapi kita lihat oh berarti jualan mobil banyak tapi begini saya pikir satu perekonomian itu kan seperti otomotif itu kan masih ada sektor-sektor ya pengunjangnya jadi kita melihat otomotif sendiri itu kan sudah menghasilkan kontribusi pajak ataupun nilai pada pemerintah yang cukup besar saya pikir pemerintah perlu merinvestasikan saya pikir pendapatan dari sektor otomotif itu ya termasuk udah penambahan secara perasaan baik jalan maupun valitas umum lainnya ya sehingga saya pikir kemacetan itu bisa diatasin dan memang salah satu isu jadi Indonesia ini kan kita melihat jualannya 1 juta udah cukup lama ya jadi kita sebagai produsen sebagai pelaku di dunia otomotif itu kita berharap eh kapan nih kita bisa jualan 1,5 juta kapan kita bisa jualan 2 juta 2 juta unit nah salah satu penghambatnya memang kita harus lakuin adalah kesediaan infrastruktur kalau jalannya tidak nambah-nambah penjualan mobil akan pasti terhambat tapi kita udah melihat kan 10 tahun ini saya pikir infrastruktur gila-gilaan tinggal mungkin kalau di dalam kota seperti itu penambahan ruas tol gitu ya penambahan jembatan layang lain-lain itu juga diperlukan untuk mengurai kemacetan jadi butuh-butuh peran aktif juga daripada pemerintah tapi saya melihat juga pemerintah khususnya DKI Jakarta gitu ya punya program Jaklingko kerjasama dengan salah satu brand mobil untuk menjadikan Jaklingko itu mobil tersebut kan itu satu hal yang menarik juga terkait sales dari otomotif usaha otomotif di Indonesia khususnya Jakarta gitu ya iya jadi memang saya pikir transportasi umum perlu ya jadi memang transportasi umum dan transportasi pribadi ini sama-sama menunjang jadi kalau kita lihat di negara maju seperti Singapura Malaysia Jepang gitu ya saya pikir dengan penjualan mobil itu akan tetap ada karena kebutuhan akan kendaraan kendaraan itu kan sudah menjadi kebutuhan primer sekarang tapi memang kalau kita punya sarana transportasi publik yang baik saya pikir mobil tetap akan bisa jalan untuk private use tapi akan dipakai seperti weekend dan lain-lain untuk kebutuhan pribadi nah kalau infrastruktur publik kita bagus mungkin akan dipakai untuk orang sehari-hari untuk kerja segala macam mereka akan prefer untuk menggunakan transportasi publik kalau itu bagus nah terkait industri otomotif dan kebijakan pemerintah ya gak tau nih pemerintah yang baru kayak gimana terkait Mopnas mobil nasional ya Mopnas ini historisnya cukup panjang sudah ya di Indonesia dulu kan zamannya Soeharto Timor itu kan Mopnas jadi waktu itu pernah ya sebenarnya Mopnas itu sudah pernah ada sudah pernah ada Timor dan Bimantara ada dua iya Bimantara tapi dua-duanya memang kita tau siapa yang ini dan memang isunya adalah agak politis pada saat itu dan yang agak disayangkan sebenarnya waktu itu kita punya Mopnas itu benar-benar menjiplak persis menjiplak persis dari luar negeri kita kerjasama dengan perusahaan Korea pada saat itu terus menjiplak persis cuma ganti logonya aja disini tinggal assembling yang itu kan yang Timor maksudnya ya Timor itu 95-96 ya 95-96 nah kita berharap kalau Mopnas itu kan benar-benar is oke kalau kita bekerjasama dengan produsen luar negeri yang besar karena mengenai transfer teknologi segala macam tapi menurut saya Mopnas ke depan kalau pun kita mau punya Mopnas ya kita harus membuat desain sendiri dan juga teknologi yang benar-benar transfer teknologi jalan jadi R&D-nya kita punya sehingga ke depan Mopnas kita ini benar-benar punya Indonesia bukan Mopnas yang benar-benar meniru persis dari negara partner atau apa jadi harapan lah saya sebagai pelaku otomotif melihat Indonesia harus punya Mopnas kenapa saya bilang karena potensi bisnisnya itu besar sekali oh jadi ini harapan harapan untuk pemerintahan berikutnya iya harapan begitu kemasukan kemarin ada salah satu paslo di dalam kentang kita harap kita punya Mopnas ada statement itu ada statement itu seperti itu ada karena kita lihat Malaysia punya Mopnas sudah Malaysia punya Proton oh iya Proton oke lalu Vietnam bahkan sekarang punya Mopnas dan sekarang sudah masuk ke Indonesia kita tahu Finvas dan kita tahu Vietnam itu 10 tahun yang lalu mereka belajarnya dari kita iya Malaysia juga belajarnya dari kita kenapa sekarang kita tidak mampu dan kita harus paham bahwa kita punya potensi tadi saya bilang Pak Heru kalau kita bisa jualan GDP kita kayak Malaysia dan which is kita yakin bisa ke depan gitu 5 juta kendaraan itu berarti 1800 triliun nilai nilai pasarnya begitu kan kenapa kita tidak bisa grab 5 persen 10 persen tentu harapannya kita bisa grab dan jangan lupa memang ke depan industri otomotif ini kan akan masukin era elektrifikasi apa elektrifikasi EV dan kita punya nikel disini yang cukup besar hulu hilir kita ada hulu hilir kita ada jadi sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar domestik marketnya kita ada gitu kan bahan bakunya kita ada gitu kan dan kita memang tinggal butuh istilahnya kebijakan yang pro lah kebijakan pro terhadap mengembangkan mobnas ini pro dari pemerintah pro dari pemerintah jadi pemerintah as a regulatory yaudah hanya menyiapkan regulasi dan pro terhadap kebijakan itu dan satu lagi mengenai tadi nikel kemarin juga kalau kita ikuti kan ada polemik tuh LFP versus nikel nah itu juga menjadi menarik ketika kalau kita punya mobnas sendiri kita akan punya R&D sendiri bagaimana kan sekarang kan industri otomotif teknologinya antara dua nih antara LFP atau antara nikel gitu kan dan kita harus paham kita itu produsen nikel terbesar di dunia dan LFP produsen terbesarnya China oh gitu dan makanya kita punya kepentingan punya mobnas itu sehingga kita juga bisa mengembangkan teknologi nikel karena kalau bukan kita lu siapa karena kita produsen nomor satu kalau China dia ngerasa dia punya LFP dia akan arahnya akan mengembangkan lebih kepada LFP gitu kan jadi salah satu industri otomotif mobnas itu saya pikir salah satunya adalah untuk mendukung hirisasi nikel karena kita punya kepentingan disitu yang pentingan disitu dan fair enough juga gitu ya maksudnya masyarakat kita merasakan adanya mobnas sementara negara tetangga kita yang tadi dibilang Malaysia dan Vietnam juga punya bahkan sudah ekspor ke Indonesia gitu kan kalau mobnas itu itu juga saya pikir menjadi kedepan bisa menjadi satu kebanggaan lah pride ya dan juga membuktikan bahwa ya orang Indonesia mampu gitu kan untuk memkuasai teknologi otomotif jadi saya pikir itu sangat-sangat haruslah kita punya mobnas itu yakin ya 2002 berapa antara 2004 sampai 2009 2026 lah mungkin 2025 blueprintnya sudah dijalankan 2 tahun lagi udah bisa siap-siap tapi terkait industri otomotif katanya tadi masih banyak potensi di negara kita melihat kompetitor pesaing yang sekarang brand-brand macam macam-macam kan banyak masuk juga ke Indo kita lihat ke pameran-pameran oh ini ada brand baru ada brand baru jadi Pak Heru jadi untuk memang untuk menjadikan mobnas kalau dari kemarin kan kita udah dengar ya setelah setelah Hyundai waktu itu Bimantara dan Timor beberapa kali kan kita mencoba ya waktu itu pemerintah untuk menggunakan mobnas dan harus kita ngomong quote-unquote gak berhasil ya jadi untuk mensukseskan mobnas ini tidak hanya kita punya mobilnya jadi ada tiga hal penting saya pikir yang empat hal penting ya yang untuk mobnas yang pertama ya tentu kita harus punya pabrik dan punya brand oke kemudian yang kedua kita harus punya jaringan pemasaran udah sesuai kuliah marketing ya oh gitu ya yang maju motor bisa lah dan yang ketiga kita harus paham kita agak beda kulturnya dengan beberapa negara lain jadi di Indonesia itu kalau kita ngeliat yang beli kendaraan kita kan memang masih dominannya di bawah 300 juta masyarakat kita Indonesia ya di bawah 300 juta itu marketnya sekitar 60% jadi besar sekali harganya 300 juta nah 90% pembeli daripada mobil-mobil tersebut itu kredit nah sekarang itu banyak brand-brand baru ataupun jangan sampai nanti mobnas keluar itu nanti lembaga pembiayaan menganggap menganaktirikan kita karena itu penting sekali kalau kita sudah punya mobnas jaringan pemasaran itu baru dua hal lalu lembaga pembiayaan kita pun harus punya lembaga pembiayaan yang benar-benar support jadi percuma juga nanti punya jaringan pemasaran punya mobil yang bagus tapi ketika lembaga pembiayaan tidak support itu juga akan akan susah gitu ya dan saya pikir yang tadi yang keempat adalah keberpihakan keberpihakan pemerintah menurut saya sangat penting sangat penting ya kita buat keberpihakan bukan berarti oh kalau punya mobnas kita di anak kemaskan atau apa tapi saya pikir adil itu kan eh adil terhadap perusahaan yang baru berkembang ini mobnas itu kan bisa kita atur dalam arti ya dikasih privilege dalam 3-5 tahun seperti apa sehingga anak kecil anak bayi ini bisa tumbuh dengan baik kita bicara adil seperti kayak anak bayi sama anak yang sudah SD kan beda tidak butuh butuh sedikit atau banyak butuh keberpihakan untuk supaya mobnas ini bisa bisa jalan ya bisa sukses menarik ya selain otomotif bisnis yang dijalani oleh Alvin apa aja kalau saya memang berusaha untuk masuk ke hulu hilir di otomotif jadi kita punya dealer mobil bekasnya juga sebagai penunjang lalu saya punya rental company lalu kita juga punya namanya bursa otomotif dan kita juga lagi bangun yang di Jakarta bursa otomotif sudah satu di Palembang kita lagi bangun di BST itu ada plasa oh enggak enggak bursa jadi komplek otomotif ya lalu ada beberapa kita lagi pengembangan ada rencana masuk ke dunia insurance otomotif dan juga lembaga pembiayaan otomotif tadi karena saya pikir ya hulu hilir kalau mau sukses ya tadi saya bilang Pak Heru jadi kita kuasai hulu hilir ya kalau kita susah nanti di tengah jadi tapi bukannya punya FNB juga enggak itu ini aja ya side business mainnya memang otomotif oke nah terkait tadi saya cerita juga bahwa Bro Alvin ini aktif di berbagai organisasi yang pertama saya penasaran bagi waktunya ya kan kalau organisasi pengusaha oke lah karena Alvin ini kan pengusaha juga kan pengusaha hebat lah dari sumsel tapi ini merambah ke organisasi sports ya kan apa ada niatan juga mau ke politik Pak Heru pertanyaan menjebak menjebak sih kan podcast terhandal kayak gitu kalau orang raga itu passion saya kali ya orang raga passion kayaknya gak pernah gue liat lumayan squash Devin kita lagi belajar kalau kita belum jago kan kita belum tampil kita gitu kan jago dulu kalau kita tampil saya dari muda memang punya passion di orang raga waktu SMP SMA begini-begini saya pemain basket sekolah lalu buat sekolah jadi saya punya passion dulunya waktu muda saya basket lalu setelah masukin umur menang sekarang gitu kan kita bola bola dan kenapa saya mau ya di dunia orang raga saya pikir saya melihat orang raga ini adalah salah satu indikator untuk membangun sumber daya manusia jadi saya menggap orang raga ini selain passion adalah dedikasi saya kontribusi saya bukan untuk masuk ke politik gak juga jadi betulah anak-anak saya juga saya paksain orang raga kan menurut saya orang raga itu dari kalau kita terapkan dari anak usia muda itu kan banyak hal ya seperti fairness teamwork terus motivasi disiplin gitu kan motivasi terus juga passion gitu ya bagaimana dia eager eager untuk menang jadi saya pikir olahraga ini sangat baik ya untuk membangun anak-anak muda suatu negara kalau kita lihat olahraganya yang hebat itu pasti negara-negara maju kita gak bisa spesifik ya kalau lari ya kita tahu negara Afrika tapi secara in general satu negara yang berprestasi di olahraga itu pasti negara maju negara maju jadi memang saya pikir ini sangat bagus ya jadi makanya saya punya passion ya jadi salah satu dedikasi saya juga untuk Indonesia gitu ya jadi kenapa squash itu menariknya kenapa squash karena ada perbasis ada PGI olahraga yang pahafin demain dari SMP misalnya gitu kan saya masuk squash itu memang pertama harus diakuin ketika itu ada tawaran ada tawaran bukan sempat bersaing ya saya lihat oh kandidat kita semua senior kita oh siya kita sawan dan beliau merestuin kita terima kasih dan saya pikir yang pertama memang ada kesempatan saya pikir kesempatan walaupun saya akui saya bukan pemain squash tapi saya melihat squash ini olahraga yang cukup menarik ya dulu kan di jaman 80-90-an sangat populer gitu semua-semua hotel ada jadi sekarang saya melihat memang hype-nya decline tapi ada satu hal yang membuat squash ini menurut saya kembali akan menjadi hype karena squash ini sekarang menjadi cabur resmi di olimpiade 2028 nanti baru ya di Los Angeles ya baru masuk di 2028 belum masukin bukan ya bisa masuk sebelumnya gak masuk sebelumnya masuk olimpiade Jepang gak masuk gak masuk tapi kan sudah ada yang Paris pun ini gak masuk belum masuk tapi nanti di LA akan resmi nanti yang di LA 2028 2028 tapi kan selama ini di ASEAN Games sudah masuk dan SEAN Games sudah masuk dan saya melihat menjadi tantangan tersendiri buat saya ya bagaimana kita olahraga yang yang terakhir decline kita akan coba untuk naikkan lagi hype karena sebenarnya main squash itu karena orang Indonesia itu kesekan main bulu tangkis ya karena squash itu sangat pilih membulu tangkis jadi seharusnya kita punya chance untuk berprestasi di squash internasional itu sangat besar cuma mungkin butuh butuh fokus lah benar-benar bagaimana melakukan bina prestasi ya terhadap hati-hati kita saya pikir chance-nya sangat besar dan squash itu bukan orang raga yang ribet ya dalam arti yang ribet seperti golf ubutu lapangan lapangan golf yang besar squash itu kan ruangan kecil ruangannya kecil yang penting ada kotak, dinding, kaca bisa main jadi saya pikir ini orang raga-nya cukup-cukup simple lah dan Indonesia masyarakatnya udah ngerti bulu tangkis sangat mirip mirip bulu tangkis mirip tenis juga ya sebenarnya gerakannya lebih bulu tangkis dia mainnya puris bukan main bisa banget ya kan bulu tangkis bisa banget harusnya bisa banget cuma memang butuh butuh sosialisasi sosialisasi lagi mengenai squash karena terus terang sedikit miris juga ya setelah saya ambil squash beberapa tanya bro bro itu squash olahraga apaan gitu tapi jadi kita anak lahiran 80 kita tahu anak-anak lahiran 2000 udah mulai udah mulai kurang tahu squash itu apa jadi butuh kita edukasi ulang tapi saya yakin squashnya orang yang menarik orang yang menarik cabur yang menarik saya pikir Indonesia punya kans berprestasi lah di squash ke depan bagi waktunya gimana sih tuvin organisasi usaha keluarga kan lo ketua nih kan maksudnya jadi ya bagi waktu mengurus semuanya gitu ya saya cukup laki lah ya gitu ya cukup beruntung lah punya keluarga yang supportive yang bisa ngerti tapi kan kita harus sadar diri juga kan jangan sampai nanti udah ngamuk istri kan jadi saya usahain lah kalau Sabtu minggu itu saya masih waktu untuk keluarga sebisa mungkin walaupun ada acara organisasi ada acara lain saya berusaha untuk full lah Sabtu minggu ya kecuali penting penting banget ya gitu ya jadi Sabtu minggu itu saya berusaha untuk full untuk keluarga masuk Sabtu minggu itu jadwalnya saya untuk ngajar anak-anak orang-orang renang basket sepeda semuanya selain value ke keluarga terkait olahraga tadi value apa yang lo tanamin ke anak-anak as a business misalnya lo kasih tau dari kecil apa kalau anak-anak kan kita gak bisa too much ya untuk awal jadi mungkin yang saya tanamin adalah selain daripada sports ya sports itu ngajarin banyak di dalam sports itu tadi kita ngomong ada fairness ada motivasi disiplin kalau ke anak-anak itu saya ngajarin dua hal aja dua hal basic aja yang pertama adalah how to being a good person itu menurut saya pentingnya baik aja mas semua orang misalnya ada yang jahat enggak begitu juga tapi being a good person gitu kan being a good person jadi bukan being a good person bukan harus nice every time jadi being a good person seperti apa dan yang kedua kalau secara bisnis saya cuma mengajarin anak-anak untuk nabuk 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 bukan investasi saving saving dulu lah how to save anak-anak kan punya uang jajar how to save 30% 30% 30% itu dari yang didapet dari yang didapet harus ditabung kalau dari sisi lo sendiri investasi kan pengusaha itu kan relate kemudian next stepnya investasi ataupun misalnya dia menjadi perusahaannya menjadi TBK progress atau proyek ke depan dari Panjumotor maupun Alvin sendiri pakai usahanya lebih ke investor berikutnya atau perusahaannya menjadi PT TBK ya saya pikir yang kami lakukan sekarang di Panjumotor adalah kita scale up dulu lah kita scale up bagaimana sekarang kan kita sudah punya kurang lebih 1,2% market share nasional itu udah tapi untuk menuju TBK ya kita ada ada rencana ada rencana tapi kita mau scale up dulu pakai gue ya jadi oh iya langsung tapi ya kita harus scale up dulu harapan saya bisa menguasai Indonesian market itu 2,5% menurut saya baru scalable lah gitu ya baru scalable 2,5% dari ya saya pengennya jualannya sebulan kalau sekarang kan kita jualannya kurang lebih 1.200 unit sebulan oh dari si 1 juta tadi itu ya iya 1 bulan ya 1 bulan jadi Indonesia itu kurang lebih sebulan 80 ribu lah gitu ya nah kita mau tingkatin sampai dengan 2.500 sampai kalau bisa 3.000 unit sekarang 1.000 1.200 lah baru untuk TBK menurut saya itu baru scalable ya menarik untuk dijadikan perusahaan publik gitu kan memang menuju sudah punya roadmapnya kita rapikan dari management kita keuangan kita kita rapikan dulu dari sumber daya manusianya terutama gitu ya jadi dan maju motor group sekarang dari tahapan menuju ke sana scale up dulu lah along the way kita juga udah mulai memikirkan tadi saya bilang bisnis hulu ke hilirnya kita sudah menjajaki beberapa perusahaan baik kita itu buat sendiri baru ada juga kita mengajak tuh teman-teman kita ngeliat ya ada teman-teman yang memang usahanya seperti aksesoris ya ya-ya hulu hilir otomotif lah kita berinvestasi saya berinvestasi disitu maju motor investasi disitu udah ada beberapa jadi kita maju motor akan tetap fokus kepada core-nya core-nya yaitu adalah retail bisnis daripada dealership ya gitu ya tapi kita juga mulai masuk ke beberapa seperti tadi penjajakan di finance company insurance itu kita akan partnership gitu kan begitu gimana sih jalan menjadi pengusaha sukses dari Kacaman Alvin pengusaha sukses saya pikir ya saya tetap berkomendasi pada tiga hal aja Pak Heru tiga hal saya orangnya nih agak kuno gitu ya saya pikir yang pertama dalam kesarin saya itu adalah saya mulai semuanya dengan itikat baik itikat baik saya pikir kalau itikat kita tujuan kita sudah baik ya gitu ya ya kita jalankan aja itu yang pertama yang kedua adalah there's no shortcut menurut saya there's no shortcut there's no shortcut oh it's a process oh it's a process hard work hard work itu jadi kita tau nih kan kalau Gen Z millennial itu kan semua jadi kalau kalau ada kita melihat satu hal yang instant tapi percaya dalam satu hal yang instant itu pasti ada prosesnya ya kan cuma memang ada beberapa some lucky company some lucky person dia bisa lebih cepat gitu kan tapi di belakang suatu keberhasilan itu pasti ada jeripaya dan kisah gagalnya saya yakin itu jadi hard work itu harus jadi menurut saya hard work dulu nih baru smart work gitu ya kalau smart work gak hard work gak bisa juga harus combine dan yang ketiga memang butuh kemampuan kalau kita mau menjadi besar itu adalah butuh kemampuan finansial yang baik jadi banyak juga kita melihat perusahaan yang bagus gitu ya tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengelola finansialnya re-investing ataupun mengelola keuangannya dengan baik dia gak bisa jadi besar tapi kita juga banyak melihat beberapa gitu-gitu ya perusahaan yang produknya sebenarnya sosok gitu tapi dia bisa besar gitu loh itu kemampuan mengelola manajemen dan finansial yang baik jadi menurut saya tiga hal tadi ya yang saya selalu tanamkan di diri saya dan juga selalu saya sampaikan ke teman-teman yang lain kalau ada yang tadi saya pikir itu all fashion lah saya pikir tapi ya that's the thing speaking about tadi saya udah bilang juga bahwa ketua umum eh sorry ketua umum ketua umum amin ya enggak ya udah mepet ya udah maghrib ya ketua bidang delapan ya di BPP HIPMI itu pariwisata ya pariwisata ekonomi kreatif ada gak sih bisnis di pariwisata atau ekonomi kreatif hotel ya mungkin ya hotel di Palembang ya di Palembang relate lah ya nah sebagai ketua bidang delapan BPP HIPMI seorang Alvin nih program apa yang mau dibawa disisa ke pengurusannya sebagai ketua bidang iya jadi dari bidang delapan kita punya beberapa program ya yang pertama adalah memang kita HIPI Podcast ini ya HIPI Podcast ya jadi HIPI Podcast ini menurut kita satu program yang narik karena kita bisa ikut-ikut saya ya iya ya inget kita main podcast ya Collapse lah Pak Heru Collapse 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 kita butuh insight dari Pak Heru justru nih terus kita juga ada rencana untuk buat HIPI Fest HIPI Festival jadi festival HIPI lah festival HIPI kita ada UMKM ada Koci Klinik gitu ya yang memang zaman dulu pernah jalan tuh HIPI Fest kita mau hidupkan kembali ini HIPI Fest jadi program lah kalau bisa kita bikin tahunan baik atau paling tidak sekali dalam satu periode pengurusan HIPI HIPI Fest lalu kita juga akan ada namanya kolaborasi HIPI Art kebetulan saya kenal salah satu pemain art ya lukisan gitu kan kita pengen memperkenalkan seni lukisan itu kepada seluruh pengurus HIPI dan juga masyarakat orang-orang yang bisa melukis jadi kita akan bikin satu coaching klinik jadi ada nanti narsum yang akan akan menginformasikan gitu ya oh dunia art itu seperti apa itu menarik loh Pak Haru kebetulan istri saya itu keluarganya itu bermain di art makanya saya business art gitu kan jadi business art itu soalnya very potential very potential kayak gini-gini ini mah lukisan kan ini lukisan iya memang ada ini ada pelukis juga tapi kan kita punya pelukis-pelukis yang terkenal di Indonesia itu sampai sekarang kan masih luar biasa dan kita punya pelukis-pelukis baru yang kontemporer itu yang sangat-sangat sukses anaknya Prabowo kemarin bikin itu kan oh gitu jadi art itu menarik kita pengen kayaknya saya melihat HIPI belum terlalu mengenal art ya gitu kan kita membawa nih pengurus-pengurus HIPI dan juga ke masyarakat luas ya mengenai potensi art di Indonesia dan yang lain kita akan coba sinergi dengan kementerian kalau kita kan kementerian perekraf dan juga kominfo gitu kan kita melihat apa-apa yang memang bisa disinergikan dengan daripada pengurus HIPI dari tingkat nasional maupun daerah untuk kita bisa kolaborasi masalah sudah aja lah kolaborasi udah udah kita tinggal mengeksplore lagi apa-apa yang kita bisa kerjasama kan oke apa namanya kalau selain program-program tadi gitu ya misalnya mau anggotanya gitu atau pengurus di bidangnya mau ada melakukan MOU atau apa itu gimana kalau di bidang 8 saya memberikan kesempatan sebesar-besarnya gitu ya terhadap teman-teman terutama yang ada di bidang 8 apa yang bisa kita kolaborasikan pasti saya memberikan blessing tapi tentu kita melihat potensi-potensi yang ada saya memberikan blessing ya kita kolaborasi aja termasuk nanti ketika ada peluang-peluang bisnis bersama kita bisa jajakin jadi intinya jadi intinya saya memberikan ruang seluas-luas untuk seluruh pengurus kalau di bidang 8 dan saya tahu kan Nafin dulu sebelumnya Bendum BPD Sumsel ya jadi ketua bidang mau maju saya lama juga Pak berkarir di HIPMI bukan kardisasi ini kan podcast bidang 8 HIPMI jadi ditonton seluruh HIPMI Indonesia gitu kan jadi betul kan maksudnya bahwa kaderisasi itu ada di HIPMI sampai posisi Pak Alvin sekarang ini kan saya lucu tuh Pak Eru jadi pertama kali saya gabung HIPMI itu 12 tahun yang lalu jamannya ketum okto ya itu pertama kali diajak tuh cuma ditelepon saya waktu itu sama sekali bukan tidak bergabung di organisasi manapun kita pengusaha terutama saya kan minoritas biasanya agak resistensi jadi waktu itu diundangnya lucu cuma ditelepon bro dateng ya kita makan siang bareng yang kenapa siapa ketum sumsel bukan waketum waktu itu waketum sumsel ya kita dateng ya kita makan siang bareng ya begitu makan siang duduk SK udah dibacain aja kita setengah dijebak juga iya 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 cuma saya harus ngomong jebakan hari itu menjadi salah satu blessing blessing terbaik buat saya blessing terbaik semua karir organisasi olahraga olahraga juga ya saya dapat dari HIPMI jadi olahraga pun saya berkarir di olahraga itu gue udah lama saya waktu itu pertama kali walaupun skillnya kecil ya saya itu sebagai ketua HIPMI Golf Sumatera Selatan terus saya naik sebagai bendum HGCI pusat sampai sekarang jadi ketua HGCI nah dari situ kita banyak belajar di dunia menjadi pelaku olahraga sama mengurus olahraga itu dua hal yang sangat berbeda dua hal yang sangat berbeda jadi ya tapi saya blessing saya bilang Pak Heru tadi semua dimulai dari HIPMI semua ya semua dimulai dari HIPMI termasuk karir olahraga ya karir olahraga dimulai dari HIPMI menjadi ketua HIPMI Golf bisa dapat skos itu kan karena saya punya background mengurus olahraga yang mana dimulai awalnya dari HIPMI nah setelah menjadi HIPMI Golf waktu itu saya memang pernah menjadi bendum perbasis sumsel terus saya juga menjadi bendum fobi DKI itu semua dimulai dari HIPMI semua dari HIPMI bisa menjadi ketua skos Indonesia kalau gak punya portfolio begitu gak akan dipercayakan Pak Heru kita gak mulai dari bawah kan gitu kan speaking about HIPMI kaderisasi saya juga pernah jadi ketua rekrutmen dan rata-rata yang saya interview itu nanya apa sih manfaatnya HIPMI nah di podcast ini saya nanya dari kacamata Alvin gitu ya dari yang sumsel tadi itu kan bahwa selain olahraga apa sih manfaat berHIPMI nah ini pertanyaannya menarik ini pertanyaan ini yang sering ditanyakan istri saya Pak Heru ke saya dan ditanyakan lu untungnya apa sih masuk HIPMI dan ditanyakan pengusaha-pengusaha DKI Jakarta kan anak-anak baru waktu saya interview apa sih saya harus bayar sekian masuk gini-gini kan jadi menurut saya yang benefit yang terbesar daripada HIPMI bergabung di HIPMI yang banyak orang gak tau itu adalah networking 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 oke mungkin banyak ya orang berpikiran praktis bahwa gue udah gabung HIPMI bisa dapet apa gitu kan bisa dapet cuan apa gitu kan tapi itu menurut saya salah besar jadi bergabung di HIPMI itu adalah kita networking di networking itu kadang mungkin bisa mendapatkan direct business atau sebenarnya indirect indirect dari pergaulan kita gitu kan pertemanan kita jadi salah besar kalau kita bergabung di HIPMI langsung pikirnya oh gue bisa dapet cuan apa gitu kan tapi yakin lah kalau kita bergabung di organisasi HIPMI kan organisasi besar kalau kita berteman kita bergaung jaga nama baik jaga nama baik kita punya reputasi itu itu peluang-peluang bisnis itu pasti otomatis akan datang jadi salah kalau begitu masuk langsung mau cari mau cari uang di HIPMI dan satu hal yang banyak orang tidak tahu adalah dengan kita networking ya kita kenal teman-teman yang sukses kayak Pak Heru juga kita kenal Ketum Akbar kita kenal Sekian Anggawira kita banyak kenal orang-orang hebat sehingga tidak langsung itu memotivasi kita untuk menjadi lebih baik kita senang kan melihat teman-teman kita senior-senior kita hebat itu akan menjadi motivasi kita secara tidak langsung kita bisa belajar jadi itu adalah menurut saya benefit yang terbesar bergabung di HIPMI yang memang tidak ada saya cukup aktifkan di organisasi lain itu sangat berbeda di HIPMI itu keluargaannya dan kita bisa lebih apa adanya kalau di tempat lain kan kita lebih jaim-jaim gitu ya oke terus kalau terkait dengan quotes quotes itu kata-kata yang memicu orang gitu ya untuk tadi kan bilang lebih baik lagi untuk pengusaha muda gitu kan quotes apa sih dari seorang Alvin Candy yang bisa berikan untuk pengusaha muda ya tadi kan saya udah sampein ya ada tiga moto hidup saya tapi ada satu hal yang membuat saya itu terus maju maju lagi saya punya prinsip satu kalau orang lain bisa saya harus bisa itu adalah motonya saya seperti itu dan memang dalam teknis pelaksanaan tadi saya bilang saya punya tiga prinsip satu semua dimulai harus dengan niat yang baik yang kedua kita harus punya hard work gitu ya jangan pernah takut gagal saya pikir gagal itu adalah sebuah proses tidak ada orang yang gak pernah gagal dan yang ketiga adalah ya kita harus bisa adapt to change adapt to change segala momen segala masa itu punya masalahnya sendiri dan kita harus mampu adaptasi gitu ya terhadap segala perubahan jadi saya pikir itu saran saya untuk teman-teman pengusaha pemula ataupun yang masih muda dan satu lagi gabung di HIPMI karena HIPMI ini organisasi besar saya pikir banyak-banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan yang kita bisa improve lah dari bergabung di HIPMI gitu Pak Erro luar biasa sebelum closing saya berapa penanyaan nih tadi kan diceritakan bahwa dari SMP udah di luar negeri orang tua udah bisnis dulu melanjutkan kalau kata anak sekarang tuh kita generasi apa perintis bukan puan risiko Pak Alun kebalikannya nah menyikapi privilege ya kan jadi mungkin ada kiat-kiat gitu kan buat pengusaha muda mau memulai tapi dia bukan dari privilege misalnya masukkan dari atau point of view dari seorang Alvin iya memang dua dua jenis pengusaha ini punya masalah dan tantangannya sendiri-sendiri pemula tentu tantangannya adalah yang paling besar kalau kita lihat adalah memang dana dana pemula dana dan tapi saya selalu mengengkaris bahwa menurut saya oke masalah terbesar dana iya cuma dana ini kita bisa sikapin zaman sekarang itu sudah sangat canggih ada namanya fintech ada namanya investor tapi fintech tinggi tapi begini aja jadi saya selalu bilang ketika ada masalah kendala dana kita bisa menggunakan dana pribadi contoh ya kita kerja dulu lah saya bilang kan kita kerja dulu punya saving lalu bisa punya usaha oke dengan kerja dulu kan kita juga punya experience profesional ya ya profesional kita akan punya experience kita akan punya network ya nah lalu kita juga sebagai pengusaha pemula gitu ya kita harus bisa mampu kira-kira membuat bisnis proposal gitu kan ya belajar gimana tuh bisnis proposal sekarang udah jaman canggih tonton podcast MHM MHM juga bisa ya gitu kan jadi ya membuat bisnis proposal saya pikir kita bisa menawarkan dari yang paling simple keluarga ketika ada keluarga atau kalau keluarga tidak mungkin kan teman ya cuma kita harus evaluasi juga jangan-jangan patah ketika kita buat proposal tidak ada yang tertarik kita harus evaluasi apa yang what's wrong gitu kan ada proposal ada kurang sempurna atau kurang kurang dalam begitu kan mengeksplorasi seperti itu jadi dana itu memang menjadi penting tapi jangan dijadikan satu hal seperti barrier utama gitu saya pikir kalau kita punya konsep bisnis yang bagus saya pikir dana itu akan bisa diatasi kalau tantangannya apa namanya generasi penerus oke kalau tantangan generasi penerus saya pikir adalah tantangan terbesar tentu harapan 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 dari pendiri maupun dari orang lain seperti saya waktu saya masuk ke bisnis keluarga yang senior-senior nih sudah di atas di atas ini ya sudah di rektur itu kan mandang kita kan walaupun kita anak owner kan dilihat juga nih ini anak bisa apa sih jadi kita punya kita harus tunjukin kita harus proof ke mereka kita mampu dengan waktu gitu kan dan juga mendapatkan kepercayaan daripada rekan kerja itu juga penting dan tadi saya bilang jadi memang kita butuh proof lah ya bahwa kita sebagai penerus mampu lebih baik daripada sebelum kita itu itu tantangan yang terbesar jadi challenge-nya itu terakhir pengusaha sukses bidang otomotif udah ya kan ketua organisasi kok deg-degan kayaknya gak enak kapan kawin lagi ya kan ketua organisasi pengusaha udah ketua olahraga ya kan cabur se-indonesia udah ngejar jabatan politik gak sih takut pertanya kawin lagi jujur oh kemarin juga ketua eh sorry sekretaris general organisasi relawan salah satu calon pilpres juga ya kan pasti ngejar lah politik dispil dong kalau in the short term belum saya masih punya ambisi di sebagai pengusaha ya oke salah satunya tadi ambisi saya adalah Indonesia harus punya Mopnas dan ambisi saya adalah mungkin harapan saya bisa menjadi bagian daripada Mopnas tersebut tentunya ya karena saya melihat saya punya cukup pengalaman jadi saya terlibat di kebetulan waktu Mopnas pertama yang timur Bimantara kita juga dealer ya jadi besar harapan saya lah Indonesia bisa menjadi bukan punya Mopnas dan kalau Pak Ruh tanya apa misi saya saya terlibat di bagian daripada Mopnas Mopnas aja kita sukseskan Mopnas dulu kita sukseskan Mopnas tapi kalau ke depan kita gak pernah ada yang tau kalau maksudnya speaking jabatan politis minority kan sekarang banyak gitu kan Ahok banyak loh saya harus jujur saya di politik juga bukan baru ini jadi saya terlibat aktif di politik di partai juga kan sudah dari tahun 2017 2017 jadi saya terlibat aktif saya pernah jadi di periode sebelumnya juga saya terlibat aktif di pemenangan Pak Jokowi saya bendahara TKD Sumsel pada saat itu dan saya juga bikin MHM podcast yang politisi juga kemarin Pak Alvin juga yang bridging masa iya gak ada gitu loh kita lihat aja tapi in the short term ambisi pribadi tidak ada ambisi pribadi tidak ada ambisi perusahaan yang ada ya oke fokusnya ke dunia otomotif dulu siap tapi the next ya kita lihat oke siap thank you thank you see you in the next podcast siap